Iddarudi Soik memuji sikap Kapolda NTT Daniel Tahimonang terkait polemik pemecatan dirinya. Ia menyebut Kapolda NTT adalah sosok yang baik. Hanya saja informasi yang Kapolda NTT terima tidak benar. Ia pun khawatir informasi yang diterima Daniel itu berimbas pada pernyataan yang disampaikan kepada publik jadi keliru. Iddarudi sebelumnya dipecat dari kepolisian setelah menyelidiki kasus mafia bahan bakar minyak BBM di NTT. Rudi diberhentikan tidak hormat atau PT dihak karena sejumlah laporan polisi dan laporan pelanggaran disiplin lain yang sudah ditangani Polda NTT. Rudi kini telah mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan lewat Sidang Kod Etik Profesi Polri KKIP pada 10-11 Oktober tahun 2024. Jadi itu contoh-contoh yang akhirnya Bapak Kapolda yang menurut saya. Orang baik hanya informasi yang sampaikan ke beliau itu tidak tersebut. Maka kalau ada waktu dan diberikan ruang saya akan sampaikan ke Bapak Kapolda. Saya merasa ini korban fitnah. Contohnya yang tadi ada bahasa dari Bapak Rapdeongkot katanya saya bermain nginyal. Nah ini kan kapan 2008 itu saya berada di mana, 2009 katanya kok kenapa kejadian 2024 baru sya Allah bilang saya pemain minyak kecil. Kan itu kan kurang bagus kalau dibuang ke rana publik. Kalau ada faktanya oke. Tapi kan itu tidak sama sekali. Kalau abang jadi perasannya gimana sih bang setelah RDP dengan DP dan Kapolda nih bang. Kalau saya itu memang dari awal ketika saya merasa bahwa saya harus menyuarakan, saya sudah ikhlas. Jadi mungkin menegangkan ya tadi di komisitas. Tapi saya ikhlas-ikhlas ya. Apapun itu saya yakin bahwa semua proses itu di atas izin. Saya ingin penegasan aja ke publik. Sebenarnya abang ini sudah di PPB atau belum sih bang? Saya kan kalau pemahaman saya kan sudah di PTH kan. Sudah ada. Tapi kan saya ajukan banding. Tadi Bapak Kapolda sudah sampaikan bahwa saya masih anggotanya beliau, masih anaknya beliau. Ya itu kan keluar dari kemimpin tertinggi saya di Polo NTT. Jadi misalkan Anda bertugas kembali, bagaimana Anda membangun relationship dengan Kapolda? Saya pikir itu, saya kan polisi juga sudah puluhan tahun. Dia akan berjalan seperti air. Artinya saya tetap menempatkan diri saya sebagai bawahan. Saya sebagai anggota, ya saya jalan sesuai koridor kapasitas saya sebagai anggota. Nanti kalau ada yang suka atau tidak, juga itu kan tergantung penilaian masing-masing. Rata-rata anggota Dewan tadi meminta kepada Kapolda untuk mempertimbangkan ulang, mengevaluasi terkait PDTH Anda. Anggapan Anda? Ya itu kan kewenangan beliau Pak Kapolda. Jadi kita kembalikan kepada beliau. Karena saya tidak mau terkesan apa ya. Biar dia seperti air mengalir saya. Kalau saya. Bang, tadi di rapat ini, abang disebut tengah membuat framing, tengah membongkar mafia BBM hingga pahlawan TPPO. Jadi, makanya saya bilang, ini kan dari sudut pandang. Tetapi kalau TPPO itu kurang lebih, saya kurang lebih ya, 16 kasus yang saya, di tangan saya ungkap. Kalau BBM, saya pernah ungkap, itu tersangkanya masuk. Terkhusus yang 2024 itu kan kejanggalan itu terkait barcode nelayan. Barcode nelayan dengan kuotanya begitu besar yang bisa diambil per hari. Yang saya dapat itu kan pengambilan itu per 8.000 liter. Jadi sekitar 8 ton per hari. Kalau TPPO itu dari tahun berapa sih, abang? Saya udah dari 2000... Dari Wilfrieda 2009. Terus saya menangani itu di 2013. Oh, dari 2013? 2009. Itu saya sudah ada di... Termasuk yang dengan Bapak Prabowo kemarin itu ya? Ya, Albirfida. Itu saya dengan Ibu. Dari salah satu Ibu dari Atemboa, Ibu Maria Tiu. Terakhir dari saya, abang. Kalau misalnya Anda kembali bertugas sebagai anggota polisi di Polda NTT, apakah kasus yang kemarin Anda rumahnya gerbak soal penimbunan minyak itu Anda akan lanjutkan atau bagaimana? Kalau dikasih kewenangan, saya pasti lanjut. Saya kalau dikasih kewenangan, pasti saya lanjut. Kalau dikasih kewenangan. Supaya kita sajikan ke publika. Supaya kan institusi ini dipercaya oleh masyarakat. Anda kan membongkar rumah itu karena Anda sudah mendapatkan informasi, Anda punya data-data, Anda punya informasi ini. Artinya sekali lagi, Anda akan mau melanjutkan itu. Untuk membuktikan ke Kapolda bahwa ini ada, informasi yang saya dapatkan itu ada. Kalau dikasih kewenangan hari ini pun pasti saya lanjut. Berikan kewenangan hari ini pun pasti saya lanjut. Supaya apa? Saya tidak mau, saya dicap sebagai anggota yang membangun prim. Saya tidak mau. Saya ulang ya. Bang, jika Anda kembali bertugas kepada... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.